PT. PAL-KLAIM kapal perang KCR buatannya punya serangan lintas zaman. Salah satu jenis kapal perang yang punya makna mendalam bagi Indonesia adalah kapal rudal cepat atau KCR. Karena pertama, PT. PAL sebenarnya sudah mampu sepenuhnya memproduksi kapal KCR ini secara mandiri. Kedua, keberadaan kapal KCR sangat krusial mengingat fungsi inti darinya. Secara umum, kapal perang ini bertugas untuk menjaga keamanan wilayah maritim Indonesia. Secara spesifik, KCR bertugas di zona pesisir pantai yang mengandung sumber daya melimpah sekaligus wilayah yang rentan kebobolan ancaman. Oleh karena itu, kapal jenis ini memang dirancang untuk kecepatan maupun kelincahan. Platform macam KCR seringkali bertugas untuk mengejar kapal asing yang melanggar wilayah teritorial. Sebagai negara yang memiliki jumlah kepulauan besar maupun kecil yang sangat banyak di laut yang sangat luas, maka keberadaan kapal KCR sangat vital. Apalagi mengingat, sangat banyak pelanggaran di wilayah pesisir macam pencurian ikan, penyelundupan, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Kepala Staff TNI Angkatan Laut, KASAL, Laksamana Yudho Margono juga pernah menjelaskan betapa pentingnya kapal jenis KCR ini bagi Indonesia. KCR sangat efektif untuk menjaga wilayah teritorial, sangat cocok dengan Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemampuan KCR salah satunya adalah hit and run karena kelincahan serta kecepatannya, bebernya pada 5 Desember 2021. PT PAL pun pernah mengklaim bahwa kapal KCR buatannya memiliki serangan lintas zaman. Serangan yang dimaksud adalah rudal yang mengubah taktik perang konvensional menuju era modern. Rudal tidak terbatas pada jarak jangkauan seperti meriam. Kapal yang masih mengandalkan meriam harus berada dalam jarak tembak target, harus memposisikan haluan kapal agar dapat menembak dengan efektif. Perbedaan antara kanon dan rudal adalah jarak tembak, fleksibilitas penggunaan, dan daya hancur. Teknologi rudal menjadi pembeda antara strategi perang laut konvensional dan modern, beber PT PAL di laman resminya, bahkan rudal pun makin kesini semakin canggih dengan pemasangan sistem pemandu presisi. Sistem pemandu ini secara sederhana membantu rudal menggapai target agar lebih presisi. Membantu rudal mengurangi kemungkinan meleset dari target, sambung PT PAL. Oleh karena itu, kapal-kapal dengan rudal mampu mengemban operasi di berbagai domain. Seperti penjelasan Puspenteni, kapal KCR Indonesia mampu menghadapi serangan di laut hingga udara. Kapal KCR memiliki kemampuan perang anti kapal permukaan, perang anti udara, perang elektronik, elektronik warfare, dan naval gunfire support, jelasnya. Terima kasih telah menonton!